Oke teman-teman, ini saya sekarang bersama dengan mas Imam Jazuli yang kemarin kita sempat menelusuran di video pertama mengenai peninggalan alas kota di keranjingan dan mas Imam berhasil menemukan beberapa peninggalan yang ada di keranjingan bukti klasik dari peradaban, eh sorry, bukti dari peradaban klasik yang ada di Jember kita bedah satu-satu teman-teman, kita lihat yang paling menarik ini adalah ini ini luar biasa, ini kelihatan banget ya pikirannya ini tebalnya 10 cm ini mas Lebarnya 23 cm, nggak tahu panjangnya ini, saya yang udah patah ya ini mungkin bagian pinggiran biasanya bagian ceruk ceruk bagian candi oke, lanjut, nah ini menarik ini ada kunciannya juga ini kuncian ini relik semua ini mas dan ini ada kunciannya iya, iya ada kunciannya ini jadi leluhur kita luar biasa, zaman sekitar sudah bisa mengenal mengenal namanya kuncian kuncian batai ini kayak ini candi nih iya carca kok candi sana karena lihat lubang-lubangnya ini nah ini lubang-lubang samping tapi udah usah, ini bentuk aja nih kayaknya kalau dari sini gak tahu kalau dari sini kayak bentuk wajah nih nah ini kelihatan nih coba mas lihat pada kamera bentuk wajah tuh iya mas iya 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 ini hidung, mulut, mata saya udah 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 aus kayak ya ini pecah semua ini pecah ini kemudian ini gak ya kayak telinga bisa jadi mas ini belakang lubang-lubang sejati di pecah tapi masih kayak gini besit bahannya Mas ada sih semua terus kemudian ini loh Astagfirullah berbentuk huruf tahu ini pasangannya apa enggak tahu ini beda kayaknya tapi masih ya ya huruf huruf panu ini huruf kawi nih Mas tapi ya go terbaca tapi ada 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 ini bisa jadi gung ini ada titiknya tapi kayaknya nyambung ini masih tahu pecahannya yang kotor lumas lanjut ke beberapa relief nih ini dulu nih kepala Garuda Oh Garuda yang ditemukan yang dihancurkan itu ya ya bagian-bagian mungkin bagian relief juga karena disini kan sisinya ada di biasanya nempel ini kan kelihatan ini paruh ini Oh iya bener-bener paruh ini mata kepala nya ini kepala saja ini juga yang kita yang kemarin video pertama itu kan ada teman-teman penelusuran keranjikan ini hasil handmade Bu ini juga pecahan-pecahan ini Mas jadi semuanya ini teman-teman saya pecahan arca kok Candi bekas arca semua ini luar biasa lo berninggalan di Jember itu kalau temen-temen tahun ini nah ini lagi menarik ini miralifnya Astagfirullah ini eranya mirip banget seperti yang kita ternyata ngomong-ngomong mirip aja wajib saya foto sudah mas ini lagi ada lagi satu oh iya nah ini persis banget kalau temen-temen lihat di video saya jejak penelusuran era klasik di Pontang ini persis seperti ini temen-temen banyaknya nah ini kelihatan banget ya relief-reliefnya itu kelihatan banget dan bata-batanya ini teman-teman bisa lihat batanya gedenya ini persis seperti yang ada di Pontang ini ini bagian Padma ini Mas Padma biasanya ini nah iya bener ini kotaknya ini ini kalau dari sini teman-teman kelihatan sangat gini asip ini perlu diangkat enggak perlu enggak perlu ini sudah persis seperti yang temen-temen lihat waktu di video saya sebelumnya Pontang sama-sama seperti itu teman-teman ini juga ini tepian relief ini tepian relief ini iya bener tebel ini batanya luar biasa loh teman-teman kalau teman-teman tahu dan Pak sangat mau peduli terhadap peradaban yang ada di jumpernya ini juga aku kok diri gini Mas sebentar yang mana nah ini karena dari oh iya kayak garis ya harus lurusnya nah ini Mas biasanya kalau garis-garis itu ada bertulis kan ya Iya biasanya begitu Mas nah ini tapi kayak wayang Mas kayak wayang kelihatan hidung tidak tahu ya oh iya mirip-mirip nggak tahu ya Mas ya tapi ya kayak gandrung itu Mas betul-betul ini nih nih iya Sip Oke kayak apa ya Oh iya ini kayak batu putih nih ya batu putih ini bagian dari batu putih ini kalau dari samping lah ini kayak gini baru kayak udang Bali bentuknya saya interas begini-gini kok tahan nah sip ini lagi kelihatan nih Mas ini kayak dicanditres ini Mas pecan pecahnya mirip batu putih yang dicanditres ini mirip tak mirip sekali nih sip udah ini lagi jadi satu-satu bener-bener satu era ini ya seterahin sip Udah siap oke Oh iya yang berunggu boleh deh habis ini kita tunjukin yang berungguan teman-teman ini ini keramit yang cukup tertarik saya tertarik itu disini terakota ini ya ini teman-teman bisa lihat di video saya yang dipontang itu persis banget teman-teman persis Iya corak-coraknya pun persis jadi eranya ini mungkin satu masa antara beruntang dan juga keranjingan ini ya kiranya pun sama nih untuk terakotanya sama semua saya pecah antoninya ini terunggu ini teman-teman terunggu ini bisa rantai nya pataka atau rantai nya lonceng untuk orang semangin itu kan gitu Oh iya lonceng tak tahu di bagian dari mananya juga pernah sudah sebagian besar diterangkan di dispar diri spare termasuk patung buddha maitrea itu utuh masih mas cuman patah bagian kepala tiga kepala anak kecilnya itu tapi apa cenderung utuh masih kelihatan itu iya 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 nah menurut pemikiran Mas Yasuli gimana pemikiran liarnya Mas Yasuli tentang keranjingan ini mas mungkin yang bisa di keranjingan itu unik Mas karena disitu kita lihat tadi kan ada dolmen sudah sempet di jadi ada peradaban megalitik yang itu masih berjalan terus sampai era klasik betul sampai era klasik sama-sama dengan ya mungkin yang di situs-situs megalitik lainnya kadang sampai sekarang pun ada yang peradaban megalitik yang masih berjalan mas ya coek watu coek watu terus peradaban megalitik yang dipakai sekarang jadi peradaban megalitik sampai sesuai catatan prasasti itu kan berapa seribu lapan ratus lapan seribu lapan ratus sembilan saka ya kalau di konversikan ke masa ini tambah di sitika 1067 Masehi era jitendra kediri masuk akal karena beberapa di Jemberi juga ada beberapa tinggal yang kediri yang cincongapan itu itu era kediri juga itu berhubungan kuadrat kawadrat kaya kuadrat cuman aksaranya aksarakawi sama dengan cuman yang disini lebih standar banget tulisannya mas lebih apa lebih tua lagi jadi sebetulnya kalau dikorelasikan dengan yang kontang mas dengan bentuk motif-motif beragamiasnya kan mirip itu satu jalur memang iya seperti hanya waktu kebetulan Mas jahitsudi ini adalah penemu prasasti keranjingan pertama ya pertama kedua pertama dan kedua ini Mas imam yang menemukan dan mungkin bisa diceritakan sedikit Mas eh apa namanya itu isi dari prasasti itu berkatakan seperti apa dihubungkan dengan dengan negara kertagaman menurut mas jahitsi kalau yang di prasasti ini pertama itu diduga ya itu hanya petok tempat nama wilayah karena hanya dua huruf rancangnya yang itu mungkin di tadi bisa di mbak ranting ya di tempat tadi itu mbak ranting mungkin cara ataupun ini bisa diambil keranjingan mungkin bisa diambil dari nama itu rancang itu rancang itu dan yang kedua itu ada ada tulisan kalau menurut terjemahan dari Mbah siapa Mbak Gun dan Mbah Pak Lutfi ahli epigraf dari WBCP Jawa Timur itu tulisannya sang marucana maruai huma tanarataka hatu ngamgap itu ada yang versi dari mbak guba Pak Ido itu sama cuman di baik yang terakhir yang beda tetanam gagah tetanam gagah itu berarti menanam Gogo Oh jadi Gogo itu tanaman-tanaman kayak padi gedele terus kalau versi dari teman-teman teman-teman yang lain ada yang bilang maru sang marucana marua ingkang matodoh tahun 989 Saka jadi masih ada 989 Saka 989 Saka ya enggak berarti seribu berapa ya kemasehi tambah tujuh tiga 1067 ya 1067 masehi dan di negara kertagama itu disebut di pupuk berapa itu pupuk 26 kalau nggak salah itu penyebutan keranjingan memang enggak enggak spesifik cuman disebut disitu ada kalimat wanagwi rak-rak apa sangrakawi sangrakawi itu kan nyidat dari enggak ikut ke Kutobacok nyidat ke Bandung terus ke tumbuh habet gelagah tambahin baru renas sedangkan ayam buruk itu kan dari Kutobacok lewatnya kan ke Kutobacok baca mampir terus sampai ke sini dia ke arah renas dan ada kalimat bertemu narendra mahawa narendra mahawa jayakreta riwanogrio itu jadi rakawi itu yang nyidat dari balung bertemu kembali dengan Baginda itu setelah dalam perjalanan jayakreta di Wonogrio Wonogrio itu itu kan nama Sansekerta ya tapi kalau enggak tahu entah ketika di masa Belanda kok berubah jadi alas kota Wonog itu alas Grio itu Grio itu kan jadi kota Bunyan berarti alas yang jadikan dunian perkotaan lah di di era klasik di era klasik kok bisa berubah jadi kalau di catatan itu catatannya ini ya siapa verbe kunsten ya ya alas kota namanya alas kota cuman kalau di catatan Belanda di petanya itu kutok ranjingan dibawahnya ada kutok balater terus ada kutok daung ya itu kan kutok-kutok itu menunjukkan bedaton sebetulnya berarti di sini itu tempat kunjungan jayakreta wilayah jayakreta di Wonogrio jayakreta ini kemungkinan siapa bisa tempat bisa nama penguasa kraton kraton itu dalam artian kratonnya jayakreta yang ada di Wonogrio bisa nama penguasa penguasa wilayah tempat di wilayah Selatan sampai Jember Selatan ini semua Oh bisa jadi gitu Iya 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 cuman kalau dikorelasikan dengan prasasti lagi Sang Marucana kan masih belum iya belum lihat spesifik namanya kan Sang Marucana kan mungkin nama penguasa nama penguasa sang itu kan kayak ada judukan lah ya sebelum jadi raja kan dia judulannya Sang Gramawijaya tapi setelah jadi raja dia bisa jadi dia bisa jadi Aji Aji ya atau bisa jadi Sri Sri itu tapi kalau sang ini kan sebetulnya memang orang yang sudah tokoh tapi belum jadi raja Iya tapi Marucana ini kan dekat sekali dengan Wairochana Buddha Iya di sini juga pernah saya temukan patung Rami Buddha Maitreya Iya di dalam aliran Buddha sendiri ada Buddha Wairochana Iya Wairochana bisa jadi bisa jadi ya ini pemikiran liar saya Sang Marucana itu tokoh yang punya keyakinan ya Buddha seorang Buddha Wairochana tapi disini kan dulu baru klasik Hindu-Buddha itu kan ada siwa Buddha siwa Buddha disatukan di siwa Buddha juga ditemukan ya apa yang namanya ya kayak candi beberapa candi terus lumpang terus sempat ditemukan patung seperti Baruna kemarin ya saya serahkan di bagian dari Makara ya Makara Makara ada kalah itu kan Hindu juga disini berarti ada siwa Buddha disini ada Hindu-Buddha juga disini jadi memang komplek disini Mas multi apa namanya ya Anda Buddha ada Hindu ini agamanya universal ya universal berarti kita kan sudah universal dari dulu Iya itu hebatnya Jember Mas Iya makanya Jember bukanlah suatu kota tanpa identitas tapi melainkan suatu kota yang penuh dengan peradaban yang kuat ya kalau ditarik ada garis lurus ya lurus sekali dengan Pontang ini Mas Pontang Andong Sari Iya bener-bener perjalanan ayamurub ya dari selatan sini ke sini lurus dan Pontang itu mirip banget yang iya bener-bener disebut itu bahasanya itu sudah peninggalannya era-era berarti antara era kendira Singosari ya yang lebih tua dari Majapahit ya antara Singosari ke diri itu ya betul-betul iya siap eh thank you Mas Imam teman-teman kesimpulannya adalah bahwa Jember ini adalah kota bukan lagi kota tanpa identitas tapi melainkan kota dengan sebuah peradaban yang cukup komplek panjang pada kompleks serta masyarakat universal juga pada saat itu yang menjadi perlu kita gali dah buat teman-teman yang memang kuliah atau bersekolah di sejarah ya atau di apa namanya itu arkeologi ya mungkin ya jadi serta budaya mungkin bisa bergabung dengan kami di komunitas Batara Sabta Prabu kita akan menelusuri terus mengenai jejak sejarah yang ada di kota Jember ini dan kita ungkap semoga Jember ini akan menjadi sebuah mercusuar lagi bisa bener-bener terkenal dan akhirnya bisa menambah wisatawan untuk datang ke Jember dan mudah-mudahan pemerintahnya juga lebih peduli lagi terhadap cagar budaya dan sejarah dan sejarahnya di Jember serta budaya oke sekian dulu video dari Mas Bangkon sampai ketemu di video-video berikutnya terima kasih dan rahayu selamat menikmati